Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan saya Abidantrim Marliana Jangan lupa untuk klik subscribe Like, comment, dan share video ini Agar saya lebih semangat lagi Dalam membuat konten Terima kasih Memasuki usia kehamilan 39 minggu Ukuran janin bunda Kira-kira sudah sebesar Buas mangka kecil Dengan panjang badan Dari kepala sampai kaki Bisa mencapai 50 cm Dan berat badan 3,5 kg Di minggu ini Bayi masih terus Membangun lapisan lemak Di dalam tubuhnya Guna mengontrol suhu tubuhnya Pada saat lahir nanti Agar tubuhnya bisa tetap hangat Meski berada di luar rahim Kuku di jari tangan dan kaki bayi Juga mungkin sudah memanjang Melebihi ujung jari Rambut di kepalanya mungkin sudah tumbuh lebih banyak dan lebih tebal Pada minggu ke-39 ini juga Bayi sudah bisa membuka matanya Bernapas bahkan meregangkan tubuhnya Tidak hanya fisiknya saja yang berkembang Organ dalam bayi juga sudah berkembang Dan berfungsi dengan baik Meski demikian Umumnya paru-paru bayi Menjadi satu-satunya organ Yang mencapai kematangan paling akhir Bahkan saat bayi dilahirkan nanti Butuh waktu sekitar 6 jam Bagi paru-parunya Untuk memompa nafas Sehingga ia bisa bernapas dengan normal Bunda tidak perlu khawatir dengan kondisi ini Karena merupakan hal yang wajar Yang dialami oleh sebagian besar bayi yang baru lahir Pada perkembangan janin usia 39 minggu Kadang-kadang tali pusar bisa melilit leher bayi Sebenarnya secara umum Ini tidak menyebabkan masalah Namun bila kondisi ini Mengakibatkan tekanan pada tali pusar Selama proses persalinan Maka operasi cesar tetap perlu dilakukan Simpul mati pada tali pusar adalah Kondisi yang sangat jarang terjadi Yaitu hanya 1% dari semua kehamilan Selain itu Cairan amnion atau air ketuban Dalam rahim bunda yang sebelumnya jernih Kini warnanya berubah menjadi keru Seperti air susu Ini karena bayi bunda Melepaskan perniks kaseosa Yang selama ini telah melindungi kulitnya yang halus Begitu juga dengan lanugo Yang akan menghilang dalam minggu ini Pada minggu ke-39 ini Umumnya posisi badan bayi yang normal Akan terlihat miring ke bawah Dengan kepala menghadap ke panggul Dalam posisi itulah bayi akan lahir nantinya Meskipun terkadang ada pula beberapa bayi Yang posisinya menghadap ke bagian perut Apabila posisi bayi ibu sung sang Maka biasanya dokter akan menyarankan ibu Untuk melakukan operasi sesar Karena bayi lebih sulit dilahirkan pada kondisi ini Menjelang persalinan Penting bagi bunda Untuk menjaga asupan makanan sehat Dan cukup beristirahat Bunda akan membutuhkan semua energi Yang bisa dikumpulkan Untuk menjalani momen besar Yang sedang menanti bunda Yaitu persalinan Itulah perkembangan janin di usia 39 minggu Jika bunda membutuhkan saran Kesehatan selama masa kehamilan Bunda bisa menghubungi dokter spesialis kandungan Terima kasih Terima kasih telah menonton!